Saudara pemerintah Kota Medan memutuskan menunda pembelajaran tatap muka yang rencananya dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Meski ditunda, pemerintah Kota Medan sudah mempersiapkan sejumlah kebutuhan jika pembelajaran tatap muka digelar. Tingginya angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mendorong pemerintah pusat meminta agar seluruh pemerintah daerah menunda proses belajar tatap muka yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru. Wali Kota Medan Bobina Sution mengatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, Gubernur Sumatera Utara juga meminta seluruh kepala daerah termasuk Kota Medan untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga bulan Agustus. Namun meski pembelajaran tatap muka ditunda hingga bulan Agustus, pemerintah Kota Medan sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan yang nantinya akan dibutuhkan siswa dan tenaga pengajar dalam proses pembelajaran tatap muka. Bapak, pembelajaran baru sudah saya konfirmasi dari kelas pendidikan, akan coba langsung saya minta kemarin Pak Kadis untuk hadir secara daring, masih secara daring tidak ada sekolah tatap muka karena atensi dari Bapak Gubernur sudah memerintahkan kita sekolah tatap muka dimulai nanti bulan 8. Sebelumnya pemerintah Kota Medan menggelar simulasi pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah menengah pertama. Dalam simulasi ini, anak didik diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sebelum proses pembelajaran dimulai. Dedir Ski Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara